Intro Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Tarakan bersama DPRD Kota Tarakan membahas rencana program gerakan bantu kawan atau GBK. Program ini dinilai akan sangat membantu memulihkan perekonomian khususnya UMKM di masa PPKM. Kita telah menyempatkan waktu menerima kami di latar kami pagi ini yang biasanya kita laksanakan. Dihadiri langsung oleh Ketua Kadin Tarakan, Effendi Gunardi dan anggotanya yakni Rina Kurnia Handayani dan Anton Joy acara diskusi pagi Kadin dengan DPRD Tarakan digelar di kantor DPRD Selasa Pagi. Diskusi pagi ini membahas terkait rencana atau program Kadin dan DPRD Tarakan yakni gerakan membantu kawan atau GBK. Gerakan bantu kawan ini sifatnya membantu rekan atau kawan sekitar kita untuk membeli makanan atau sembako agar ikut memulihkan perekonomian. Hasil dari pembicaraan juta tadi kita ada saran dari teman Pak Dewan juga dan sebagai pengurus juga ya di Kadin apa tadi gerakan bantu kawan. ya kami mengucapkan terima kasih sekali pada hari ini kita banyak dapat masukan dari Ketua DPRD terkait pandemi COVID-19 PPKM, kemudian ada satu yang luar biasa hari ini itu tercetus dari jagasan ide dari Pak Yusuf Laman Minata beliau adalah Wakil Ketua Bidang Good Government di Kadin Tarakan beliau juga aktif sebagai anggota DPRD Kota Tarakan itu beliau menginspirasi, memberikan suatu ide cemalang bahwa di saat PPKM ini ekonomi lesu, ekonomi juga menurun beliau mencetuskan, memberikan ide untuk membuat suatu gerakan yang disebut gerakan bantu kawan. baik Kadin maupun DPRD Kota Tarakan akan secepatnya merealisasikan program GBK ini mengingat dampak dari pandemi COVID-19 dan PPKM di Kota Tarakan semakin terasa membebani masyarakat. Tim Liputan, Ekuator TV